Kalau standarnya itu dari WHO 15 kontak rat, 15 kontak rat. Kemarin kita targetkan ketika level kita masih tinggi mana 8, karena apa? Karena jumlah kasus perharinya itu kan tinggi, di atas 500. Nah sekarang di bawah 100, di kemarin 55, ini harusnya bisa lah optimis kalau dikalikan 15 kontak rat. Ini upaya yang terus kita selalu bayangkan, bagaimana bisa kita antisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Beberapa hal, seperti saya katakan, pintu-pintu masuk Kota Medan, seperti kita ketahui sudah diperbolehkan untuk dibuka. Namun, yang terkhusus pintu masuk Kota Medan, yang langsung berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, seperti Dili Serdang, yang menuju tempat wisata, ini akan terus lebih kita pantau dibandingkan tempat pintu masuk Kota Medan yang lain. Bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau ditanya bagaimana, ini upayanya. Nggak bisa sendiri, nggak ada pahlawan itu sendiri. Kita nonton film-film pahlawan juga, punya grupnya masing-masing pahlawan itu. Sama itu lagi buat grup kita. Grup kita, seluruh stakeholder yang ada di Kota Medan, itu adalah grup kita untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya penanganan COVID-19. Ini kita ajak sama-sama untuk khususnya menekankan tracing dan testing. Nanti yang akan kita terapkan berikutnya adalah mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan 5M. Gitu. Ini kami upayakan adalah pertama sekali keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah Kota Medan, keterlibatan Forkopimda tentunya, stakeholder, dan terutama masyarakat. Terutama masyarakat. Untuk bisa menekan COVID, kuncinya sudah diterapkan dari kemarin-kemarin. 3T dan 5M, itu nggak pernah berubah mau dari level 4 ke level 3, level 3 ke level 2, ataupun seterusnya. Yang perlu ditekankan hanya 2 hal tersebut, 3T dan 5M. Oleh karena itu, kami di sini tadi rapat dengan beberapa rumah sakit, ada 47 rumah sakit yang melayani COVID-19. Kita tadi sepakat, bersama-sama seluruhnya nanti membuat tim. Masing-masing rumah sakit tadi membentuk tim, dari 5 orang tadi Pak Saga ya, dari 5 orang untuk membantu kami pemerintah Kota Medan men-tracing dan men-testing. Men-tracing dan men-testing. Ini upaya kita yang harus lebih maksimal dan kita perbaiki. Saya selalu bilang kemarin, ada beberapa yang perlu kita perbaiki, khususnya di tracing dan testing. Untuk di treatment, saya sampaikan dari kemarin, terus fasilitas kesehatan kita perbaiki. Dan Alhamdulillah, kita merasa sudah cukup baik sebenarnya hari ini. namun tracing dan testing perlu kita perbaiki. Dan ini upaya kita. Hari Senin nanti, kita minta tadi nama-nama dari setiap masing-masing rumah sakit sudah distorkan ke dinas kesehatan agar bisa dideploy ke wilayahan, ke kejamatan-kejamatan. Untuk bisa membantu tracing dan testing, mudah-mudahan bisa 15 kontak erat yang masih terkonfirmasi perharinya. Seperti contoh, misalnya hari kemarin itu positif kita, perhari kita 55 yang positif. Berarti kalau kali 15 itu ada 825 yang harus kita tracing dan testing. Testingnya hasil dari tracing. Nah ini tentunya angka-angka tersebut. Kalau bisa kita kerjakan bersama, tentunya lebih baik. Seperti halnya penanganan COVID-19 pada kita level 4 kemarin, kroyokan, gotong-royong, kolaborasi semuanya membantu yang kami tadi sampingkan juga ucapan terima kasih pada pihak rumah sakit dan seluruh pihak yang telah membuat Kota Medan hari ini turun level dari level 4 ke level 3. Gitu. Pak.